Salam olahraga, mitra olahraga impensi satu. Kita kembali lagi dalam program mengurusi para jejak pesepa bola legenda. Tapi pada kesempatan kali ini, kami akan mengulas dengan seorang pelatih muda berasal dari Sumatera Barat. Beliau adalah saat ini membesut tim PPLP Sumatera Barat. Dan saat ini beliau sudah berada bersama kami. Kita akan ngobrol bagaimana pembinaan sepak bola usia muda khususnya di Provinsi Tingkat Sumatera Barat baik tingkat dari mulai SSB, baik dari tingkat SMA maupun sampai pemilihan pemain di PPLP Sumatera Barat. Tapi sebelumnya, kami dari impensi satu mengucapkan bela Sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya mantan pemain timnas Indonesia, Riki Akobi yang mudah-mudahan Allah memberikan pengampunan dan memberikan tempat yang layak. Amin, amin, robil, alamin. Baik, kita akan langsung saja berbincang-bincang dengan Coach Jadid Umar yang pada kesempatan hari ini sudah hadir bersama kami. Selamat siang Coach Jadid Umar. Selamat siang, Mang. Coach, kita ingin bertanya lah ya bagaimana pembinaan sepak bola usia muda ya dari tingkat mulai SSB, dari gestrut maupun tingkat setelah mereka jenjang dari SSB langsung mereka ke tingkat pemilihan pemain-pemain yang akan tersaring untuk diklat. Coach, bagaimana sebenarnya, Coach, pembinaan untuk usia muda, Coach? Oke, emang ya. Kalau saya lihat, berapa tahun kebelakang ini Sumatera Barat untuk pemain-pemain muda masih diperhitungkan di tingkat nasional. Ini nampak dari tahun-tahun selalu skut tim nasional baik usia 16 atau 19 putera-putera terbaik Sertama Barat selalu menghuni skut tim nasional itu. Nah, ini adalah suatu usaha kerja keras kawan-kawan yang di daerah yang saya lihat lima tahun terakhir ini begitu membuat kompetisi antar klub. Misalnya, di Bukak Padang ada semacam liga anak. Dulunya ada nama PSL. Nah, sekarang di Pek Kubu juga lagi marah-marahnya. Ada semacam liga yang diputar Sabtu dan Minggu. Nah, ini akan berdampak positif bagi usia muda. Usia muda ya? Saya bahwa usia muda ya? Iya, muda, kursusnya Sumatera Barat. Karena apa? Anak-anak itu di samping mereka ditangani pelatih-pelatih, kawan-kawan yang mempunyai lisensi di daerah. Mereka juga ada kompetisi. Karena kompetisi ini adalah sebagai salah satu wadah untuk bisa kita me-evolusi pemain. Dan juga pelatih juga akan me-evolusi sejauh mana pelatih itu telah menerapkan apa-apa yang telah didapatkan dari ambil lisensi. Atau sekolah-sekolah pelatih. Jadi, kursus, saat ini kan kursus, SSB itu kan begitu menjamur ya? Baik yang ada di Kota Padang, maupun yang ada di daerah-daerah. Selama ini itu kan, kursus, jadi umar karena saat ini kan sebagai pelatih PPLP Sumatera Barat. Dalam penyaringan, kursus, dalam penyaringan pemain-pemain muda ini yang akan terjaring dan akan diambil oleh para PPLP Sumatera Barat, apa kriterianya, kursus? Gini, Bang. Kita membangun sepak bola ini tidak bisa sendiri. Artinya gini, kan di Sumatera Barat ada beberapa kabupaten kota. Ya, 19 kabupaten kota. Nah, saya menerapkan menjalin komunikasi sama kawan-kawan yang ada di kita di daerah. Artinya, tidak mungkin 19 kota itu saya datang. Tentu, kita ada semacam komunikasi ke kawan-kawan yang ada. Artinya gini, kita jali komunikasi misalnya, ada kawan-kawan yang ada kumpul, 50 kota, atau agam. Kita tanya mereka, ada tidak pemain kelahiran atau sekian yang mempunyai prospek yang cerah untuk bisa dibina PPLP. Kalau seandainya kata mereka ada, kita akan trial mereka di Padang berapa, misalnya, dua atau tiga hari di PPLP. Nah, nanti ketika mereka kita trial, kita jadikan ini sebagai semacam bank data pemain. Kita data sebagai pemain mereka. Jadi, begitu ada seleksi nanti, kita akan membandingkan yang ada seleksi ini. Kalau mereka bagus, kita ambil. Tapi kalau tidak kita bagus yang seleksi hari ini, kita ambil itu. Jadi, sistemnya promosi negara ya, Kursa? Iya, betul. Tambal sulam, ya, Kursa. Tambal sulam, ya, Kursa. Jadi, kalau materi itu lebih baik, tidak kemungkinan untuk direkut oleh PPLP Sumatera Barat. Iya, kita tahu. Karena gini, Bang. Karena kita data bank, kita lihat asal-asal si. Mereka dalam data itu, mereka tidak latihan lagi. Iya, iya, iya. Nah, ini juga jadi pertanyaan kita. Karena apa? Sepak bola ini adalah situasi terkini. Betul, betul. Walaupun dulu bagus, bagus, bagus. Nah, belum tentu tiga bulan ke depan mereka bagus. Nah, ini. Makanya, kita selalu jalan komunikasi di kawan-kawan di daerah. Itu pola yang akan dilakukan di PPLP Sumatera. Karena apa? Kita harus menjaga aset-aset yang ada di daerah. Karena, kalau mereka di daerah, mungkin Bang Hermen tahu kalau anak-anak di kampung, malam, kumpul-kumpul, nah, ini yang kita takutkan mereka terlentang mereka itu akan terpengaruhi misalnya kumpul-kumpul, tentu mereka merokok, begandang, segala macam. Nah, ini yang kita tegakkan. Karena zaman sekarang kita sudah sama-sama kita ketahui betul-betul ekstra kita membina anak-anak remaja kita saat ini. Nah, Coach, sejauh ini, Coach, bagaimana Coach Dedy Umar melihat pertambangan lah ya, SSB yang ada di Sumatera Barat, khususnya yang ada di Kota Padang lah. artinya sudah metode latihan itu mengikuti kurikulum yang telah diterapkan oleh PSSI, Coach. Kalau saya melihat nah ini ya, karena kawan-kawan di Kota Padang saat ini betul-betul sepak bola adalah semacam sudah menjadi tren. Karena kita lihat nih, di Padang liga-liga sudah berjalan. nah jadi ini kami juga butuh kalau bisa semacam ada kita asosiasi pelatih. Nah, jadi kita satukan PCD-Messinet itu ini tugas bukan tugas federsi aja. Berarti tugas kita bersama. Tanggung jawab kita bersama lah. Tanggung jawab kita bersama bagaimana kita khususnya di Kota Padang mengumpulkan talent-talent-talent-talent-talent-talent-talent-talent-talent-talent-talent-talent-talent-talent-talent-talent-talent-talent-talent. Nah, jadi nanti ada keduanya nanti kita akan menyeragaman program. Oh, ya benar. Kita seragamkan program itu. Jadi, harus ada lembaganya dulu. Harus ada asosiasi pelatih baru nanti penyeragaman program pelatihan di matahari SSB ya. Kalau pandang sehat gitu. Jadi, program kita seragam dari bawah dan kita dari bawah ini juga akan membantu program tim nasional. Tim nasional. Iya, karena misalnya contohnya Filinesia. Filinesia itu kan kerangka. Iya, iya. Nah, jadi kita bisa menselaraskan dengan nasional. Kalau pandang sehat itu kita dan ini tugas kita sama bukan bukan hanya tugas federasi aja tapi tugas kita bersama-sama sama-sama membangun ya membangun Kota Padang ini karena sepak bola itu betul-betul dibangun secara bersama bukan hanya kita sendiri-sendiri aja. Oh, gitu Kota. Kota, lagi Kota. Ini lagi Kota yang sering menjadi kendala Kota. Para metode di kita ini lah Kota. Khususnya anak-anak usia dini anak-anak itu sudah ditekankan untuk meraih kemenangan Kota. Nah, ini yang sering terjadi Kota. Menurut Kota bagaimana pandangan seorang anak-anak di usia 12 tahun di usia 13 tahun bagaimana memberikan materi latihan itu yang dapat dibebani oleh satu kemenangan, Khus? Kalau pandang saya, saya pernah bercerita dengan teman katanya di luar negeri itu mereka tidak kecewa memimpin pertanding itu wasit yang sebenarnya. Iya, iya. Kecewa mereka. Mereka tidak kecewa ketika anak mereka tidak bisa bermain. jadi artinya apa? Dalam usia 12 tahun itu anak-anak termasuk dalam fase fun. Kita masih gembira. Gembira. Bagaimana di regulasi FIFA bagaimana kita membuat anak-anak itu cinta dengan cepat bola atau dengan olahraga. Bagaimana kita mempunyai. misalnya kalau kita yang usia khususnya 11, 10 tahun kalau kita hanya mereh kemenangan artinya kita ngambil pemain dari ini. Jadi mereka akan berpandangan negatif tentang sepak bola. Apakah semacam ini yang dikatakan sportifitas. Kita latihan tapi yang main yang pemain lain kan. Jadi juga ini akan mereka pun kalau situasi ini lama-lama kita kita pertahankan mereka saya yakin percaya mereka akan mengubah cabang mereka lagi. Kenapa? Gini Bang Herman anak-anak itu kalau besok pertandingan mereka sudah kukul sepatu baju juga dalam tas. Dalam tas ya. Rasa kegembiraan itu ya. Ini jadi bantal mereka. Bahkan tidur dia memang ini memimpikan bagaimana cepat pagi datang. Iya, iya. Mereka berharap untuk bisa main. Kalau taunya di lapangan main pertandingan pertama kedua ketiga belum juga memain. Iya, iya. Dan mereka pun nanti akan dicipta sama orang tuanya. Iya, iya. Pak saya enggak memimpul laluan tidak pernah main. Iya, iya. Nah ini ini sama-sama kita apa ya kita bangun karakter-karakter semacam ini. Jadi menurut saya apapun nasib pertandingan kita tidak mematuh pertandingan. Bagaimana kita bisa anak bermain bisa menerapkan apa yang kita latihan tadi. Jadi esensi anak-anak itu kursi artinya dia diberikan ruang bermain bukan untuk dipajang-pajangkan tapi berikan dia kesempatan untuk bermain se-enjoy mungkin dan mampu memberikan apa dia eksplorasi dirinya gitu ya di dalam lapangan di dalam lapangan gitu ya karena gini bang-bang anak 10 11 10 11 12 tahun mereka dalam pikiran mereka dua posisi dua posisi maksudnya penjaya gawang dan striker coba kita perhatikan main-main di kampung kalau begitu ada kalau mereka bikin cetak gol tiga hari tidak hilang-hilang wah saya cita gol satu tadi nah begitu nah bagaimana kita men-set bagaimana anak-anak kita ini merasakan kenikmatannya berolahraga khusus sepak bola tapi mencintai olahraga khususnya diantikan sepak bola nah gitu nah kurs satu lagi ini yang sering terjadi ya khusus usia apalah usia muda istilahnya masalah pencurian-pencurian umur itulah kurs artinya apalah kurs yang membuat begitu mentalitas ya mentalitas artinya kita tidak menyalahkan para pemainnya tentu pembinaan dan pelatihnya yang terlalu berambisi untuk mengaklode keinginannya tanggapannya kurs oh kalau saya ini sudah dari dulunya kalau kita menyalahkan pelatih tidak menyalahkan anak tapi mungkin si anak atau orang tua atau pelatih mereka ini apa ya melihat yang dulu-dulu kalau kita curi umur main lama dan mungkin kita bisa juara nah ini mesin-mesin yang instan kenapa ketika nanti mereka usia produktif mereka bisa main tapi masuk usia lawan dia udah 25 sementara dia 30 nah ini dia kan makanya pencurum ini kalau bisa mari kita sama-sama berantas lah ya diberantas lah apa namanya kita berlaku sepak bola kalau bisa pencurum ini kita tiadaakan lagi artinya ini semacam tidak bagus bagi pembinaan pembinaan kurs saat ini kan kurs saat ini libur ini kan kita kan di PPLP itu ada cabangnya yang namanya APBD sama PPN tapi secara keseluruhan belum ada instruksi dari kemampora karena kita kemampora berarti anak-anak udah dari bulan Maret sampai saat ini belum masuk asrama lagi masih latihan virtual kalau nanti pelaporannya ada videonya videonya ya videonya kurs saat ini apakan banyak juga dari PPL Sumatera Barat yang sudah membuat Harum lah ya Harum ada si si Sapa pemain si Padil Arahman si Sapa M Iqbar M Danuk baru-baru ini si Sapa Taufik Alif yang sudah apa gimana apa yang didapatkan seorang pelatihan dengan para pemain sukses untuk memperkuat himpasku kita gini bang jadi saya baca-baca juga di buku ada juga pusing-pusing di gigi jadi kesuksesan itu baik teknik taktik strategi hanya berkisar 20% yang 80% tuh mental sama spiritual keagamaan ya ini sangat mental nih mental sama spiritual jual keagamaan nih orang yang yang sangat penting dalam kita mencapai kesuksesan kenapa di PPLP itu jadi saya bikin mereka kalau dia kegamaan setiap sholat saya wajibkan mereka berjemaah ya udah boleh tidak kenapa kalau mereka punya mental buat begitu masuk ke lapangan mereka tidak takut Oh mantan my family itu pemain ini benin karena kita yakinkan mereka bahwa tugas kita sebagai pemain bertanding berusaha berdoa hasilnya Allah yang memutuskan sebuat apapun kita kerja kera sebuat apapun latihan kita teknik kita tapi kalau Allah tidak memudahkan artinya usaha kita buat tapi Allah yang menentukan akurus ada lagi kurs saat ini kurskan sudah melatih di PPL Sumatera Barat lisensinya apa kurs saran B udah BFC metode latihannya mungkin lebih canggih kurs ini terkadang banyak yang mengatakan pemain dulu dengan main-main sekarang artinya secara mungkin secara apa ya secara fisik dan kekuatan tentu lebih kuat orang dulu tapi orang sekarang kan lebih cerita-ceras Nur Kurs bagaimana kurs pandangan kurs dengan materi pemain-pemain tahun 80-an 90-an dengan anak-anak milenial sekarang Kurs kalau saya menilai sepak bola tuh tidak ada salah dan benar tapi tepat dan tidak tepatnya Iya misal contoh kayak sentayung ya karena kalau program dulu kompetisinya lama ya kan mereka fisiknya kuat kan kalau sekarang kalau sekarang ada namanya katanya apa holistik-holistik itu menyeluruh pakai bola fisik dapat teknik dapat pokoknya semuanya dapat berarti ya tadi sepak bola tuh harus ada ini semacam agreb ilmu iya kan diteliti agak ilmu kan jadi menurut saya yang dulu sekarang sama karena melatih nih Bang Herman seni kita masing-masing lihat orang-orang bisa bisa itu seni orang dan misalnya kalau melatih saya lihat tuh masalah melatih itu adalah seni masing-masing seni seorang pelatih-masing jangan pernah jadi diri orang lain yang jangan jangan pernah coklat ibarat kata orang my team my karakter karakter itu ada kata saya ada benar-benar kalau bicara sepak bola usia muda saat ini kot yang begitu sangat luar biasa ya di kalangan sepak bola anak-anak dari usia bagi serut-bagi serut sampai usia dini nah itu kot bagaimana aku melihat kursan ini kot apa kompetisi usia muda yang ada di Indonesia kita melebar sikit kot ke jenjang nasional di tingkat nasional kalau pandangan kursus video deo kalau saya pandangan sebelum pandemi ya Oh memang luar biasa ya artinya event-event yang diadakan nah ini kalau saya ini juga seperti derasi lagi artinya karena apa great player pemain hebat akan datang dari pelatih hebat pemain hebat akan datang dari pelatih hebat berarti-berarti apa ini tugas kita juga berderasi atau kita juga bersama bagaimana menyiapkan dengan konsep yang kita review kita ke belakang karena semacam apa semacam coaching klinik ya kita karena kenapa kalau tidak dengan ilmu ketelatihan anak kita sampai nanti kalau ibarat dokter kita malpratek kalau salah anak tuh dari kecil sampai besar dia akan salah kalau di di luar negeri kan enggak di Jepang kan yang memegang SSD yang memegangkan Inggrisnya Apro Apro benar-benar Apakah di Indonesia Oh ya benar-benar benar-benar karena yang dari restrik itu memang yang betul-betul ahli-ahli jadi ahli sampai kata sih benar nah ini tapi kan kita akan nah ini tugas-tugas ya Oh ya benar-benar tuh kalau di Eropa di daerah-daerah itu orang untuk melatih usia dini itu usia 1278 itu ya cerutnya harus yang punya Apro yang kuas yang boleh ya benar-benar dari bibitnya ya untuk menciptanya benar-benar itu jadi harus harus yang betul-betul mumpuni dia darah nih ya membina anak-anak dari kecil gitu ya karena anak kecil ini sampai ke dari kecil sampai dia remaja dewasa ini ayah dibawa kalau kita salah berarti salah juga kita kata-kata sih ya benar-benar benar-benar akur saat ini kursuskan sudah hampir lima tahun ya dua tahun jadi asisten tiga tahun jadi pelatih head coach di PPL Sumatera Barat Bicara suka dukanya kalau bicara melatih coach baik pemain yang ya boleh dikatakan PPL itu kan Candra di muka ya benar-benar Candra di muka para pemain untuk bisa dia pergi cimpung di level-level baik diri komite sediga tiga liga dua puluh liga satu Bagaimana pengalamannya memang kalau di PPL Pekan nih di asrama ya saya rasa dimanapun di PPLP di Indonesia ini sama-sama tapi ya kembali kita misalnya saya ditunjuk berarti kepala itu dengan program saya ya saya begitu saya tunjuk berarti kepala saya yang saya benahi di PPLP itu mental mental-mental artinya apa saya adakan semacam tiap malam Jumat saya adakan mengaji jadi karena kalau mereka udah mental kuat spiritualnya kuat setiap akan mereka lakukan pasti mereka eh ini salah ini nggak boleh ini jadi dengan kita bangun mentalnya nah ini berespek juga akan kelapangan tapi kalau mentalnya udah apa sering keluar malam sering kuluyur merokokok ini udah makanya begitu saya pertama masuk saya benahi mental anak-anak Alhamdulillah sampai sekarang setiap target yang dibebankan oleh pihak di sepora saya lewati terus bahkan setiap tahun kita selalu menyumbang menyumbang penyumbang penyumbang nasional tidak pernah kita upset bahkan waktu Liga pelajar di Kalimantan kita nyumbang 4-5 orang pemain artinya dan Sumatera Barat kan sebagai barometer juga ya barometer untuk sepak bola nasional artinya hampir apa pemanggilan pemain timnas usia-usia B16-19-21 itu selalu ada ya ada arti itu kan hasil kerja keras dari stakeholder yang ada di Sumatera Barat jadi God harapannya lah untuk sepak bola usia dini di Sumatera Barat harapannya kedepan ya saya para pelatih-pelatih lah yang khususnya untuk memegang SSB gitu Harapan saya kedepan kepada kawan-kawan pelatih karena apa PPLP ada karena SSB dan klub-klub daerah ya kalau mereka tidak ada SPPP tidak akan ada Bagaimana kita dapat pemain jadi harapan kami semuanya selalu saya bekerjasama dan meningkatkan Atau menjalin komunikasi sama kawan-kawan yang ada di daerah-pelatih di daerah bagaimana Nah kita juga saya juga bagi-bagi ilmu ada yang terbaru saya bagi dan ada kawan-kawan terbaru sering langsung jadi apa kalau semua kemampuan pelatih di Sumatera Barat bagus bagus akan berfek ke kualitas pemainnya kalau pelatih Sumatera Barat terhantar mereka bagus berarti pola latihan terprogram tersusun nah ini akan mengibatkan lahirlah kelentar-kelentar yang berkualitas nah ini PPLP juga senang kenapa kita menerima anak yang kualitasnya bagus 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 apa selama ini kalau kita bicara lah siapa boleh usia dini kan itu kan enggak pasti enggak lari dari para orangtua ya dukungan orangtua terhadap anak-anaknya begitu juga para pelatih SSP kepada para anak-anaknya sejauh ini bagaimana kita melihat bagaimana dukungan seorang tua orang tua dengan para pelatih itu untuk mensinergikan program yang misalnya akan contoh jadi Umar tuh pelatih yang memberikan program kepada pelatih-pelatih SSP sharing-sharing antara apa antara keilmuan itu antara pelatih itu kalau menurut saya ini jadi juga kalau di sepak bola usia muda ya Pak ya antara orang tua sama pelatih juga ada batasan juga kenapa karena kalau terlalu dekat susah juga jadi artinya harus ada batasannya dan sepak bola usia muda usia dini itu tidak terlepas dari biaya biaya kita pihak pelatih juga harus merangkul orang tua orang tua subsidi silang subsidi silang tidak mungkin dari mana teman-teman yang SSP ketika ada pertandingan masa mereka hanya lati-latihan aja tentu ada semacam pertandingan ini tentu butuh biaya juga nah ini artinya saling komunikasi saling tahu tugas tugas orangtua tugas pelatih ini kita harus tahu juga mas orangtua apa tugasnya berarti apa tugasnya jadi akan disinkron kenapa tanpa bantuan orangtua juga enggak jalan juga jadi memang ada benang merahnya kalau misalnya pelatihnya ego nanti orangtunya betul-betul iya kenapa karena SSP itu dananya sumber dananya dari mana iya di mana iya benar-benar kan butuh juga butuh juga merangkul orangtua makanya saya bilang disini jadi ada batas-batasannya mana batasan orangtua mana batasan juga serang pelatih pelatih gitu iya jadi kalau tidak pelatih tidak pandai membuat batasannya ini lama-lama timnya juga karena begitu habis pertandingan mereka bubar karena ada dari persiannya kita tapi Alhamdulillah di kota Padang di Sumatera Barat kan kan udah bisa mana yang batasan orangtua nampak tentu bahkan ada dibikin sebagai semacam komunitas orangtua ada yang artinya mereka yang mengelola-ngelola keuangan aku terakhir lagu apa harapan untuk sepak bola Sumatera Barat itu kedepannya lagu dengan kursus menjadi batik di PT Sumatera Barat untuk para sepak bola milenial saat ini lagu agar mereka dapat mampu memberikan obsesinya untuk mampu memberikan satu keinginannya dia mencapai jenjang yang tertinggi adalah komen nasional kalau saya ini bisa jadi ini nanti Pak Herman tugas Oh atau kita atau apakah tugas gubernur kedepan atau tugas wali kota Kenapa kalau kita ingin memacu anak-anak untuk menjadi pemimpin profesional itu kita harus ada punya tim Liga 1 Kenapa ini begitu ada main bintang yang mereka akan menonton mereka akan menjadikan ini Idol ah sayang mama mukas satu saat saya bagaimana mengerti ke mama mukas mengertikan Egy Mal dia elgi bagian saat ini ada semacam motivasi bagi anak-anak karena mereka nonton bintang mereka sendiri jadi kalau kita di satu dan kita tidak ada tim itu mereka ya bisa juga tapi kan bagusnya kita ada ada yang didolakan ada-ada tim itu dia lihat diumumkan nanti siang selain Padang melawan Persija Wih sudah jadi tidak terlebih dahulu ya ya ini Egy Persija Egy ini contohnya kan jadi anak-anak juga mohon dong Nadia bermimpi bagaimana suatu saat bisa main di tim liga karena mereka ada punya Idol 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 Oh jadi itulah gudah harapan untuk kepada anak-anak sekarang yang luar para melinial khusus melian ini untuk memberikan satu motivasi ya pada pemain-pemain -pemain ini dan ini Oke kursi diumar Terima kasih atas waktunya atas atensi waktunya sudah bersedia di acara impensi satu channel bersama saya Herman Jetar baik Terima kasih begitulah wawancara kami wawancara eksklusif kami dengan latih PPP Sumatera Barat coach GD Umar yang begitu memberikan paparan yang begitu sangat luar biasa pada pemain-pemain sepak bola usia dini begitu juga beliau memberikan satu sugesti agar para pemain sepak bola milenial mampu memberikan kontribusinya bagi sepak bola Sumatera kita kembali lagi ke studio kita bertemu kembali kepada hari dan waktu dan yang sama salam olahraga bravo olahraga selamat menikmati 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 selamat menikmati